Untuk Senatulip ini, dia lebih bersahabat kalau mau buat traveling atau dibawa di... Hai, ketemu lagi di channel aku, Maria Kali ini aku bersemangat banget, kenapa? Karena lagi-lagi aku akan mereview produk baru Yaitu dari Cushion lagi dan lagi Sekarang banyak brand tuh ngeluarin Cushion Dan aku bersemangat kali ini karena Cushionnya dari brand lokal Yang biasanya harganya terjangkau Kalau kalian udah ngikutin instastory aku Kemarin aku juga sempat update di hari Senin Kalau aku baru aja beli Cushion baru Yaitu dari Latulip Cosmetic yang gold BB Cushion Yang seperti ini Jadi desainnya kayak gold-gold gitu ya So ya, tanpa berlama-lama Kalau kalian penasaran nanti untuk review lengkapnya Udah gitu tes ketahanannya seperti apa Jangan di-skip videonya, tonton sampai habis ya! Oke, yang pertama di channel Maria Sulisti selalu membahas tentang packaging Walaupun gak tau sih ini penting apa enggak Tapi pastinya biar kalian tau untuk detailnya tuh seperti apa secara package Yang pertama aku akan kasih lihat untuk package luarnya dulu ya Seperti ini Cara desain seperti yang udah kaku kasih lihat tadi sih Dia warna-warna gold gitu tapi agak lumayan tua goldnya Dan tertulis disitu Latulip Cosmetic Glow BB Cushion SPF 50 Dan untuk tulisannya itu sebenernya dia kayak agak hologram gitu Kalau kita gerak-gerakin ada warna-warna nya Bagus sih Menurut aku keliatan elegan aja Terus untuk di bagian belakang boxnya itu ada claim product Dan itu ada ingredients Kalau kalian penasaran bakal aku tampilin disitu Soalnya kan ada beberapa juga yang peduli dengan ingredients Takutnya ada yang gak cocok Dan dibawahnya selalu udah ada BPOM Jadi kalian gak perlu khawatir Produk dari Latulip Cosmetic ini aman buat dipakai di wajah Disini aku pakai shade-nya tuh 02 yang Pearl Kemarin ada 3 shade kalo gak salah Bakal aku tulis disini untuk masing-masing shade-nya Dan pas aku beli tuh mbaknya nyaranin yang shade 01 sebenernya Kemana aku ngerasa masih agak keputihan Aku memilih warna yang 02 ini Karena dia kayak keliatan lebih kuning dan warm gitu Semoga nanti cocok di kulitku Karena ini beneran first impression Aku baru mau pakai pertama kali Lanjut untuk packaging dalamnya Ini juga gak kalah epic ya Kayak kesannya tuh elegan gitu Masih dengan warna-warna gold Yang bagian luarnya sama dengan di package luar tadi Kayak ada hologram-hologram gitu Dan di bagian belakangnya ada tulisan Glow BB Cushion Shade-nya 02 Pearl Dan disini... Oh... Ternyata dia netonya 12 gram saja Beda ya dari cushion-cushion pada umumnya biasanya 15 gram Kemarin aku beli Kalau gak salah sih harganya sekitar 120-an berapa Cuman lagi ada diskon Jadi Rp 102 ribu Menurut aku sih masih standar ya untuk BB Cushion lokal Seperti punyanya Wardah Sekitar segitu harganya Cuman ternyata dari tadi aku agak curiga Karena kan dia lebih tipis gini Ternyata memang untuk netonya itu lebih sedikit Sekarang sebagai pembanding Aku akan mengambil beberapa cushion di sini Ini punya makeover Sebenarnya untuk lingkarannya itu sama Tapi ukurannya aja yang kelihatan lebih tebel makeover Sudah gitu Ini punya Wardah Lebih tebel kan? Untuk Sila Tulip ini Dia lebih traf Sila Tulip ini kayak lebih bersahabat aja Kalau mau dipakai travelling udah gitu Kalau mau dimasukin tas juga lebih ringkas Nggak menuh-menuhin Lanjut untuk packaging dalamnya ini Kalau kita buka pastinya ada kaca dan juga puff-nya Di sini sih kacanya pertama Dia dilindungi kayak plastik gitu Nanti pas udah kita kletek baru kelihatan jelas di sini Dan fungsinya beneran bisa buat ngeceh ya Kelihatan jelas nih muka aku Yang ada... Buka secerawan Di bagian dalamnya lagi Seperti biasa ada penutup cover gitu Cuman ini beda dari cushion-cushion pada umumnya Lagi-lagi Nggak ada tulisan apa-apa Tapi langsung bisa kita buka aja Dan di situ kelihatan untuk warna shade-nya Yang aku bilang tadi Dia masih kayak ke yellow undertone Masih warm gitu Oh iya aku belum bahas tentang puff-nya Menurut aku sih ini puff-nya agak beda dari model-model puff pada umumnya Yang pertama secara warnanya Aku suka sih ini kayak warna rose gold Perpaduan pink gitu Dan gitu pas dibalik Ini jarang-jarang banget warna hitam seperti ini Inovasi ya Biasanya kan warnanya antara krem atau warna biru Udah biasa banget Dan pas aku pegang-pegang sih Dia nggak setebel Punyanya on edge Punyanya ever white Punyanya makeover Jadi dia lumayan agak tipis Tapi lumayan sih Ini empuk Nanti nggak tahu dia bakal nyerep banyak produk atau enggak Langsung kita buktiin aja Nanti pas pakai di wajah Belum pakai sekarang Aku akan mengaplikasikan primer Tapi cuma di sisi kiri wajah aja Jadi yang sebelah sini aku pakai primer Nanti yang sebelah kanan aku nggak pakai Karena kalau kalian belum tahu Tipe jenis kulitku ini adalah kombinasi Dimana area T-zone aku tuh berminyak Area lain normal ke kering Sedangkan kalau cushion yang finishnya glow seperti ini Biasanya di tipe jenis muka aku tuh nggak terlalu tahan lama Walaupun kemarin aku nanya ke mbaknya Ini tahan lama kok mbak Buat kulit berminyak masih aman Gaya gini Tapi untuk antisipasi Sekarang aku tetap akan pakai primer Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa Dan cuma aku pakai di area T aja Ya, selangsung aja Sekarang aku mau pakai agak di depan ya Seperti ini Kalau aku merasa sih ini juga bagian dalamnya lebih lebar ya Kayaknya Maksudnya buletannya ini Daripada cushion yang pernah aku beli Kita akan langsung coba Satu puff pengambilan Oke, ini aku nggak terlalu menekan Dan dia udah ngambil segini Hmm, ini baunya agak aneh ya Boa-boa apa ya Dan akibat aku tidak mengikuti petunjuk dari mbak-bak B.A. nya Ternyata emang aku sedikit kegelapan Cuma katanya oksidasinya nggak parah Semoga ya Jadi ini tetap kelihatan Muka aku nanti nggak menggelap banget Tapi btw Dia nggak banyak menyerap produk Menurut aku Jadi lumayan banyak yang menempel di pipi ya Cuma ini agak yaa sedikit-sedikit kegelapan lah ya Nggak apa ya Kita lanjut saja Baunya sih agak sedikit mengganggu ya Kalau diaku Aku kurang suka sama baunya Kayak bau Apa sih ini? Kayak bau obat Atau bau kimia Aku kurang tahu lah ya Yang jelas bau-baunya agak Aku kurang suka Aku aplikasikan sama leher Biar leher aku nanti nggak buang Nah aku mbak Aku nggak percaya sih sama mbak B.A. nya Kayaknya aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kanan Dan menurut aku sih ini hasilnya Wow Kelihatan glowing Cuma pas aku lihat di kaca gini tuh Itu sebenarnya bukan glowing yang banyak gitu loh Kayak dia tuh matte Tapi agak ada glowingnya Bukan glowing yang basah Kayak si Pixi Kalau kalian pernah beli Pixi yang BB Cushion nya Yang make it glow Itu kan kelihatan glowing basah Kalau ini tuh kalau aku lihat di kaca kayak matte gitu Cuma pas kena cahaya emang dia glowing Ini sesuai yang dikatakan mbaknya kemarin Dia bilangnya Ini nanti nggak kelihatan kayak glowing berminyak mbak Tapi glowing yang dari dalam gitu loh Dia bilang kayak gitu Dan ternyata memang seperti itu Dan coveragenya sendiri Aku merasa ini medium ke full Karena tadi di pengambilan pertama sih lumayan udah bisa nutup imperfection Tapi masih aku tambahin lagi Dan ini udah lumayan full di muka aku Sekarang aku mau selesai untuk sisi kiri wajahku Aku udah selesai di sisi kiri wajahku Dan untuk imperfection tadi kan ini ada bekas cirawat disini dan disini Dia bisa meng-cover sih lumayan banget bisa menutupi Dan menurut aku sih di warna yang pearl ini walaupun aku kegelapan Tapi aku malah suka gitu loh Hasilnya kayak muka aku tuh lebih bronzy Dan glowing-glowing gitu Jadi aku nggak masalah banget sih Semoga dia nggak oxidize Parah oke Dan sekarang karena ini hasilnya glowing-glowing gini Kalau aku pegang masih agak sedikit lengket Aku akan tunggu sampai lumayan ngeset dulu Sambil selesai di bagian mata mungkin Dan aku akan kembali lagi Aku udah selesai dengan makeupnya Dan sekarang aku mau bacakan klaim produk yang ada di box Disini dia menyebutkan dengan aplikasi ringan dan daya tutup Yang dapat membantu menyamarkan noda Dan ketidaksempurnaan pada kulit wajah Serta tahan lama Menurut aku iya bener banget Dia tuh teksturnya ringan tadi waktu dipakai di wajah Udah gitu dapat menyamarkan noda-noda bekas jerawat Terus area bawah mataku yang gelap itu bisa tercover Dengan dua layer tadi ya Jadi nggak bisa langsung satu layer Makanya untuk coveragenya aku pikir ini bisa medium ke full coverage Terus selanjutnya mengandung moisturizer atau pelembab Yang disitu dia menyebutkan olive oil dan juga squalent Serta UV filter untuk membantu melindungi kulit terhadap sinar matahari Kalau menurut aku sih ini karena hasilnya kan matte Tapi dia tetep glowing Yang nggak bece atau basah gitu Keliatannya tetep glowing natural Mungkin karena ada moisturizer yaitu olive oil ini Sehingga memberikan keglowingan yang nggak berlebihan Udah gitu untuk UV filternya udah jelas juga Karena dia disebutkan udah ada SPF 50 nya Biasanya sih produk yang ber SPF juga efeknya ada keglowingan seperti itu Mengandung soft focus efek powder untuk menyamarkan penampilan kerutan di wajah Sehingga memberikan hasil tata rias yang tampak halus dan cerah bercahaya Oke kita akan lihat sekarang ya Apakah dia bener-bener menyamarkan Sebenernya sih kalau kerutan di sini aku belum ada Kerutannya sih di bawah mata sini Menurut aku sih Hmm... Gimana ya? Karena juga belum terlalu banyak kerutan Aku rasa sih biasa aja ya Menurut aku belum terlalu ada efeknya Di bagian soft focus yang bisa menyamarkan kerutan Terus kalau untuk wajah tampak halus dan bercahaya Itu iya hasilnya makeupnya itu halus Bahkan sebelum di set menggunakan bedak Aku rasa sih muka aku udah keliatan flawless Yang coveragenya oke gitu Kalau untuk bercahayanya Aku rasa karena memang ada kayak glowingnya itu Jadi membuat kayak muka kita tuh keliatan glowing-glowing Sehat, bercahaya Mungkin seperti itu kali ya Oke itu tadi untuk klaim-klaim produknya Dan sekarang aku pastinya akan melakukan tes ketahanan Tadi aku selesai pakai makeup itu sekitar jam 10.43 Jadi hampir jam 11 siang gitu Nanti pastinya aku akan update-update lagi Kondisi kanan kiri wajahku Yang kiri tadi pakai primer Yang sebelah kanan nggak pakai primer Nanti perbedaannya seperti apa Sampai ketemu nanti Oke karena ini udah sore Sekitar jam 2.24 Jadi setengah 3 Tadi aku pakai si BB Cushionnya Dari jam Tarolah jam 11 ya Jadi baru 12.12 Tiga setengah jaman Aku akan update Kayak gimana kondisi sisi kanan kiri wajahku Tapi ini mau banget Aku nggak keluar-keluar rumah Jadi dari tadi aku di rumah aja Dan kondisinya emang ya Dimana-mana sekarang lagi panas ya Jadi nggak ngefek mau keluar atau nggak Tetap ada perubahan di sekitaran T-zone aku Kalau kalian lihat seperti ini sih masih flawless ya Ini makeupnya bagus banget loh Cushionnya tuh membuat beneran kelihatan flawless Yang super duper gitu Karena coveragenya oke Terus sekarang aku akan fokuskan di sekitaran hidung aku Seperti biasa karena aku zoom Ini bagian yang sebelah kiri yang tadi aku pakai primer Permukanya menurut aku masih flawless banget Dan di lipatan hidungku sini Baru kayak mau berminyak Tapi belum yang kelihatan minyakan banget Kayak baru mulai berkilau gitu Sedangkan untuk yang sebelah sini Ini yang tadi aku nggak pakai primer Kelihatan nih di hidung sini udah berminyak Terus lipatan hidungnya juga kelihatan lebih berminyak Beserta tekstur-tekstur yang ada di sekitaran hidung aku Lebih kelihatan ya nih Kalau yang sini masih kerasa banget Kalau cushionnya nempel Dan dia nggak kelihatan banget tekstur untuk komedonya Nih bagian sini juga udah kelihatan berminyak Kalau aku pegang seperti ini Kelihatan kalau ada minyak Sedangkan kalau yang di sini Ini masih kering Oke jadi seperti itu Ternyata memang primernya itu ngefek Kalau nggak di tiga setengah jaman Ternyata udah berminyak Walaupun sih aku lihat dia nggak crack Cuma udah kelihatan keluar minyak Yang sampai memperlihatkan tekstur di sekitaran hidung aku Jadi akan lebih aman di kulit berminyak Menggunakan primer Karena kan ini masih di indoor ya Nggak kebayang kalau misalnya acaranya di outdoor Panas-panasan Kalau kalian nggak pakai primer Bisa dijamin Mungkin udah lumer menurut aku Karena berdasarkan pengalaman aku ya Jadi buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak Sekalian aku rekomendasiin perpaduan Antara Makeover Fafet Mattifying Primer Dan juga Makeover Transparent Powder Yang powerstay-nya Itu adalah kombo yang luar biasa Kalau kalian pengen makeup kalian lebih awet So kesimulanya di akhir Untuk La Tulip Glow BB Cushion ini Menurut aku masih worth it buat dicoba Karena harganya juga masih terjangkau 100 ribuan Udah gitu ketahanannya sih di kulit normal dan kering Bakal lebih long lasting Tapi kalau misalnya kulit kalian berminyak Ini di 3 jam setengah Pakai primer Pakai primer juga masih kelihatan flawless Masih kelihatan oke Tapi kalau nggak pakai primer Udah sedikit mau berminyak Udah gitu sepertinya Untuk oksidasinya juga nggak terlalu parah Masih aman-aman aja Cuman pilihan warnanya memang nggak terlalu banyak Ada 3 varian Semoga dari antaranya kalian ada yang cocok Kalau untuk coveragenya sendiri sih Menurut aku di pemakaian 3,5 jaman Ini masih oke ya Kayak bekas-bekas cirawa dan area bawah mata aku Masih tercover dengan bagus Kurangnya menurut aku yang pertama Dia isinya kurang standar ya dari cushion-cushion pada umumnya Karena lebih sedikit 12 gram Dengan harga yang rata-rata sama dengan cushion lokal pada umumnya Dan kekurangan yang kedua sih Sebenernya menurut aku untuk baunya Baunya aku kurang suka Karena dia kayak bau-bau obat-obatan Aku nggak tahu sih mendeskripsikannya bau apa itu Cuman memang menyengatnya pas diaplikasikan di awal di wajah Kalau dia belum ngeset masih kerasa untuk baunya Setelahnya sih udah aman Selanjutnya aku belum tahu Nanti bisa update lagi atau nggak Kalau misalnya nggak bisa Nanti akan aku tulis di description box bawah Kalian bisa cek-cek Nanti aku pakainya sampai jam berapa Tapi disini udah kelihatan ya Sebenernya yang nggak pakai primer Udah mulai berminyak Jadi kalaupun aku tunggu sampai berjam-jam ke depan Aku rasa hasilnya bakal sama Cuman di area selain D-zone Ini masih aman banget Masih flawless Dan itu tadi untuk review tes ketahanan Dari produk Cushion Latulip yang terbaru Semoga informasinya bisa bermanfaat Dan juga membantu buat kalian Khususnya kalian yang lagi cari-cari informasi Tentang Cushion baru dari Latulip ini Share ke teman-teman kalian Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa juga like Serta subscribe channelku Maria Sulisti Biar kalian selalu update Dan nggak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya Sampai ketemu lagi Bye